Rangkaian kegiatan pelatihan tata kelola destinasi wisata dan adag non-fisik yang diselenggarakan Dinas Parwisata Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020 resmi berakhir. Sekretaris Dinas Parwisata Kabupaten Rejang Lebong, Ahmed Halid, Kamis Petang 12 November 2020 secara resmi menutup seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai sejak Senin 10 November 2020 itu. Kepada wartawan, Ahmed Halid menuturkan tujuan pelatihan tersebut digelar untuk membekali dan melatih para pelaku usaha dan pemandu wisata dalam mengelola destinasi wisata serta meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dan pemandu wisata tentang pentingnya pelayanan prima dalam bidang keparwisataan. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kita harapkan destinasi wisata yang sudah ada maupun yang baru itu bisa terekspos ke luar sehingga peminat-peminat parwisata yang dari luar bisa hadir ke Kabupaten Rejang Lebong. Ahmed Halid juga mengakui kunjungan wisata di Kabupaten Rejang Lebong menurun drastis sejak adanya pandemi COVID-19. Ia menyebut penurunan yang terjadi pada akhir Maret hingga Juli 2020 yang lalu mencapai 50 persen. Namun pada akhir Agustus kunjungan wisata kembali meningkat ditambah lagi dengan semakin banyaknya objek-objek wisata baru yang bermunculan. Tapi Alhamdulillah dari teman-teman bulan akhir Agustus meningkat karena kita juga walaupun pandemi tetap destinasi wisata yang baru bermunculan. Seperti salah satunya Tebing Suban, kemudian Persona 88 itu memunculkan destinasi yang baru mungkin insya Allah yang lain-lain juga akan mengikutinya.